Intro Saya berada dalam perjalanan di Wakatobi, Buton, Bau-Bau, kawasan yang pulau nya indah sekali ini dan dari tempat yang indah ini saya menyampaikan serial inspirasi pernikahan yang bahagia zaman ini berubah luar biasa dan setiap hari ada peristiwa, kejadian, interaksi dengan pasangan kita sehingga kalau kita punya komunikasi ini tidak intens, jarang-jarang ngobrol tiba-tiba pasangannya sudah berubah jadi makhluk aneh seperti yang mendarat dalam kehidupan Anda dan Anda tidak memahami karena itu penting sekali untuk punya komunikasi pada hari-hari zaman di mana perubahan ini cepat sekali dunia ini berubah bahkan boleh saya katakan berubahnya cepat sekali revolusi dalam semua bidang termasuk dalam hal fashion, dalam hal penampilan seseorang wow sekarang kita bisa pergi berjalan-jalan kemana saja kalau ke mal, maka banyak laki-laki ganteng luar biasa, wanita cantik begitu menggoda maka untuk membuat pernikahan ini tetap bahagia penampilan itu semakin penting bukan? namun saya akan berikan inspirasi mengenai pernikahan bahagia seputar hal ini kita hidup di zaman di mana orang punya penampilan itu luar biasa waduh bisa menggoda, bisa bikin iri, bisa bikin mata terbelalak wow baik dalam hal pakaian, perhiasan, mobil, merek dan sebagainya tapi di dalam menikah ya, dalam hidup bersama sebenarnya apa sih yang penting? nah saya ingin istri saya menyampaikan prinsip yang penting di dalam hal ini seorang wanita harus berpenampilan menarik dan cantik tapi cantik itu relatif yang penting dia bersih, menarik, segar, enak dilihat dan yang terlebih penting adalah inner beauty itu terpancar, keluar dari sinar matanya dan tutup bahasanya yang lebut penampilan atau kecantikan maka yang penting menurut istri saya adalah inner beauty dan saya setuju dengan hal itu apa itu inner beauty? kecantikan yang keluar dari dalam atau kepribadian jadi kalau orang itu wanita hatinya penuh ucapan syukur dia lebih kelihatan manis format bodinya mukanya cantik tapi kalau kecewa, kepahitan, cudes, mulutnya mancung gitu ya ngeliatnya gak enak juga gitu ya wah seksi dan mulus tapi gak bisa dipegang karena galak, kasar gitu ya itu kayak orang ngeliat sate gak bisa makan ngeliat orang seksi gak bisa pegang jadi ketika dia itu sahabat yang baik penuh ucapan syukur, hatinya baik, suka menolong nah ini kepribadian kecantikan karakter kecantikan karakter ini akan muncul dari sikap hidup kelihatan dari raut muka, wajah dan liatnya jauh lebih enak daripada nilai fisik kecantikannya memang di nilai ini cantiknya nih 7-6 gitu ya tapi karena kepribadian yang luar biasa wah antusias, cheerful, menarik, sahabat diajak ngomong enak ini lebih nyaman tinggal bersama nah kalau menikah itu kan tinggal bersama ya kalau kita mau liat yang cantik ya liat di facebook ada, poster ada, liat film, di televisi ya kita bisa ngeliat tapi kan tidak tinggal bersama tapi kalau untuk tinggal bersama, hidup bersama-sama maka kecantikan yang dari dalam justru itulah yang harus dikembangkan di dalam membangun pernikahan yang bahagia penampilan menarik tentunya juga sopan, etika, bermerek boleh saja tapi menurut istri saya dan saya setuju itu bersih gitu ya bukan putih dan mulus wih putih mulus gak mandi bau juga saudara ya bau juga dicium ya gak enak juga gitu ya jadi kebersihan ketika orang menjaga kebersihan gak peduli warna kulitnya maka saya percaya itu membuat orang orang yang dirinya bersih juga biasanya tampil lebih percaya diri nah percaya diri ini juga akan muncul dalam keceriaan muka yang lebih menarik karena dia gak minder jadi jagalah kebersihan anda dan yang terpenting adalah kebersihan hati inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Wakatobi salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati